Saudara, dalam hitungan jam, Timnas Indonesia akan menghadapi Filipina di laga penentuan Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bungkano, Jakarta pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Ya, Saudara Lagi Indonesia kontra Filipina ini akan berlangsung malam nanti. Pendukung Indonesia mulai memadati kawasan Senayan GBK. Dan sempat digun hujan, tak membendung para supporter Saudara untuk datang menyaksikan squad Garuda kontra Filipina. Squad Garuda diunggulkan dalam laga lawan Filipina malam nanti, namun Jayijes dan kawan-kawan tidak boleh memandang enteng lawan Saudara. Timnas Indonesia harus bisa unggul lewat gol cepat. Keunggulan akan membuat permainan menjadi lebih mudah bagi anak Asus Sintayung maksud kami. Pemain Indonesia jangan sampai menyanyiakan peluang. Menyanyiakan peluang berarti membuat Filipina ini semakin bisa membaca permainan Indonesia. Kemenangan lawan Filipina sederhana membuat squad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Zona Asia. Pelati Sintayung mengingatkan para pemain untuk tidak menganggap enteng lawan. Bagaimana peluang squad Garuda dalam menata pelaga malam nanti, kita akan bahas bersama dengan ketua badan tim nasional dan juga manajer tim nasi Indonesia, Pak Sumarji. Dan ada pengamat sepak bola, Wesley Huta Galung. Selamat sore Pak Marji, Bung Wesley. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Marji bagaimana kondisi para pemain saat ini? Seperti apa mental mereka? Ya, secara keseluruhan para pemain betul-betul semuanya dalam kondisi yang sangat-sangat baik. Baik dari sisi fisik, mental dan juga strategi yang sudah diberikan oleh Pak Sintayung kepada para pemain. Beberapa hari ini kita menghadapi situasi yang memang betul-betul sesuai yang diharapkan. Pasca kita kalah dengan Irak, Kud Sintayung sudah betul-betul meramu suatu strategi yang sudah didapat dari tim analis yang sudah bekerja. Dari beberapa hari dan beberapa minggu yang lalu menganalisa pertandingan-pertandingan game-game yang dilakukan oleh Bilibin. Sehingga dari apa yang analis yang disampaikan itu diberikan kepada anak-anak dan itu semua bisa diberikan dan diterima anak-anak dengan baik. Ini banyak yang menaruh harapan besar bagi tim nasi di malam ini. Ini bakal jadi beban tidak Pak Marji bagi anak-anak? Ya ya, jadi kaitannya dengan itu yang pasti kan namanya juga kita menginginkan sesuatu yang boleh dikatakan pertandingan ini adalah pertandingan yang hidup dan mati. Artinya kita menginginkan pertandingan hari ini adalah pertandingan milik Timnas Indonesia gitu dari segala hal gitu ya. Sehingga itu yang selalu kita berikan kepada para pemain motivasi agar jangan anak-anak terbebani. Dengan anak-anak terbebani maka itu akan menyulitkan tim itu sendiri. Karena apa? Kita berharap sekali kepingin kita menang dan kita lalu sekarang tiga. Amin. Ya, maka ini tadi meeting tim terakhir baru saja selesai 10 menit yang lalu juga kita tekankan kembali. Jangan sampai ada yang terbebani. Semua dikembalikan kepada para pemain agar para pemain semuanya bermain dengan tim. Tidak perorangan. Karena kalau perorangan tentu semestinya goal tidak jadi goal. Maka yang ditampakkan adalah bermain tim. Siapapun yang cetak goal tidak ada masalah. Siapapun yang memberikan asis tidak ada masalah. Yang penting menang. Itu yang ditekankan kepada para pemain. Oke. Bung Wesley, membaca sosok Filipina lawan malam nanti. Bagaimana Anda melihat dengan pemain naturalisasinya? Siapa saja yang menurut Anda perlu diwaspadai dari Filipina, Bung Wesley? Ya, saya mencoba untuk tidak mengikut individu ya. Meskipun Patrick Rachel yang striker mereka itu bisa cukup berbahaya. Dan mereka punya beberapa pemain yang berkompetisi di Liga Indonesia cukup mengenal karakter kita. Nah, tapi saya menyinggung tadi ucapan Pak Maggi bahwa kalau rumput tidak sesuai dengan game plan gaya bermain kita yang begitu baik dari kedua sisi, main sepat, ini memang bisa mengganggu game plannya Sintayong. Jadi, yang saya tunggu sebenarnya adalah bagaimana kita mencari anti-teori dari permainan Filipina yang bukan bisa kita bilang mengecilkan karena mereka tidak punya peluang lagi. Tapi bagaimana ketika mereka memobol gawang Vietnam lebih dahulu kemarin di pertandingan sebelumnya, lalu bisa dua sama dengan Tidak maupun akhirnya kalah 2-3. Tapi bola-bola atas mereka itu memang harus kewaspadai. Dan bagaimana kita menyelesaikan permainan di depan kan masih menjadi PPR ya. Dari sejak awal kita bicara Sintayong masih mencari terus di singling rantai yang putus itu di depan. Nah, saya sih berharap komposisi terbaik yang dipilih oleh Sintayong juga bisa mengeluarkan kemampuan terbaik para pemain yang ada sebelah di lapangan. Benar kata Pak Marji, ini main tim. Bukan penorangan, jadi kita tunggulah anti-teori yang disiapkan oleh Sintayong untuk menghadapi Filipina dengan keunggulan posturnya. Oke. Pak Marji, ada nggak sih instruksi khusus dari SDA kepada skuad Garuda ini? Misal goal lebih cepat? Atau bagaimana? Bocorannya nih Pak Marji? Ya, ya, ya. Sebenarnya dari awal kemarin pun ketika kita lawan Irak pun juga sama sebenarnya. Kita menginginkan perciptanya konversi goal ya, lebih duluan gitu. Tetapi kan kita tahu bahwa ada sesuatu yang mungkin seperti tadi disampaikan Bung Wesley, ada sesuatu yang terputus. Artinya itu jadi PR tersendiri. Maka untuk pertandingan kali ini, itu yang betul-betul disampaikan kepada para pemain. Goal cepat itu adalah penting. Terus yang kedua, bekerja dengan tim itu jauh lebih penting. Sehingga siapapun yang bisa mencetak goal, bisa menciptakan asis, itu adalah poin terpenting yang harus dijalankan dan dilakukan oleh para pemain. Seperti itu. Oke. Bung Wesley, ini ada perbedaan. Squad yang dipanggil ketika lawan Filipina malam ini dengan 6 bulan lalu. Bagaimana Anda membaca squad timnas di gambarannya nanti? Belum real sih. Makanya angin optimistinya kan karena kita lihat kempucinya sudah mulai menemukan yang dingin kalau Sintayong. JTIS masuk, kita tidak perlu takut kehilangan keten kita, Jordi Ahmad. Tapi JTIS menurut saya tidak jauh bisa bilang beda. Maka kualitasnya saya anggap di atas itu bersama Rizky Nido nantinya atau Mampin Kurnar di kiri. Jadi komposisi yang kemudian ada permangun. Kemudian saya melihat semoga ya, Bung Ibrahim, semoga Nathan dan Ivar Jenner ini bermain sebagai tandem. Dan di depannya Retom Haye bisa membuat lebih produktif. Karena kita nekan dari awal ya, dan jangan lupa Filipina sebenarnya lebih sering kebobolan di babak kedua. Nah pergantian pemain di babak kedua atau di menit 65 nanti biasanya krusial dalam sebuah pertandingan. Semoga kecepatan pemain-pemain pengganti kita ini bisa merepokan Filipina. Oke. Pak Marji ada gambaran line-up hari ini. Ernando gimana? Main nggak infonya nih Pak Marji? Kita akan umumkan line-up mungkin 30 menit lagi. Nanti pasti akan sudah tahu di media bahwa siapa-siapa yang akan dimainkan. Tapi bocoran dikit boleh? Ernando main nggak kira-kira? Satu aja Pak Marji? Lihat saja nanti, lihat saja nanti ya. Oke, baik. Belum bisa karena masih menunggu 30 menit lagi yang akan diumumkan. Baik, Bung Wesley, kalau misalkan melihat kemarin apa sih evaluasi dari Timnas ketika pasca pertandingan lawan Irak dan ini akan berdapat dengan Filipina sesama Asia Tenggara nih, Bung Wesley. Kalau saya, PR Sintayong itu bagi saya lah menjaga konsistensi permainan mereka. Bagus di babak awal, harus juga bagus di akhir pertandingan. Jadi konsistensi ini yang belum kita dapat karena tim kita ini kan bisa dibilang kemestrinya masih terus dicoba dibangun oleh Sintayong. Ini bukan kemestri yang sudah terjalin lama seperti halnya kalau Irak kemarin mereka bermain sudah lama meskipun banyak pemain yang tampil di Eropa dan kita hal-hal mereka kemarin ketangasan karena kita main sore, tapi mereka sudah terjalin lama dan jangan lupa Mas Ibrahim kan mereka berbicara dalam satu bahasa di dalam lapangan. Kita ini masih hati-hati karena kemestri ini berbangun dengan ketika bahasa ibu kita yang keluar dalam situasi cepat penutup kanan itu kan betul-betul dimengerti oleh teman-teman kesebelah. Jadi R bagi Sintayong dan menurut saya ini menjadi titik perhatian, kemestri dan komunikasi. Untuk RENAP ya jelas ya, Pak Marji nggak mungkin satu jam sebelum pertandingan juga bisa dikeluarkan. Saya kira bisa kasih bocoran gitu ya, ternyata masih ditahan juga Pak Marji. Pak Marji, kemarin ada beberapa yang disorot soal aklimatisasi, adaptasi, penyesuaian diri nih pemain yang baru bergabung. Kalau sekarang kemistrinya bagaimana sih di tubuh tim nasi ini Pak Marji? Jadi itu juga yang menjadi catatan, catatan kami semua bahwa karena ada beberapa pemain yang baru bergabung contoh seperti Berdong juga baru bergabung, Jay juga datang terakhir. Tentu itu kan jadi sesuatu yang harus segera diakrapkan ya, maka saya selalu sampaikan kepada para pemain dan tim pelatihan dan juga para ofisial, terutama para pemain sendiri ini agar betul-betul bisa membangun kemistri sebaik-baiknya. Waktu yang ada itu dipergunakan untuk berbicara, baik itu di ketika latihan, di hotel, atau di mana saja dibiasakan untuk membangun kemistri. Karena semakin anak-anak itu terbangun kemistrinya, maka akan semakin cepat mereka menyatu. Seperti itu, itu yang menjadi catatan juga kayaknya dengan kemistri para pemain agar betul-betul segera untuk bisa menyatukan dirinya supaya tim ini betul-betul terbentuk gitu, terbentuk mulai dari sekarang gitu. Sehingga ke depannya misalnya kita kalau melaju ke round selanjutnya itu sudah ada kemistri yang cukup kuat di tim ini. Seperti itu. Oke, Bung Wesley ini banyak yang ingin Indonesia lolos, menaruh harapan yang sangat besar bagi timnas. Bagaimana sih sebetulnya perbedaan babak ke kualifikasi ketiga di tahun ini dengan periode sebelumnya seperti apa sih yang membuat ini beda timnya atau seperti apa? Bung Wesley. Semakin banyak jumlah anggota FIFA, semakin banyak yang ikut kualifikasi, semakin berlapis-lapis pintu kita untuk mengetuk Piala Dunia di putaran final. Jadi, kalau dulu pesertanya bisa banyak dalam dua kualifikasi, sekarang nambah lagi, jadi harus disaring lagi. Dan peringkat kita di FIFA itu membuat kita masuk di saringan keberapa nih. Nah, kita kan sudah panjang saringan kita dan bukan tidak mungkin waktu yang kita miliki untuk saringan berlapis-lapis ini malah menguntungkan kita. Kenapa? Semisinya terbangun. Jumlah pertandingan semakin banyak, cuman-cuman pemain-cuman kita semakin sering berkumpul. Nah, itu yang membedakan dari dulu dan sekarang. Jumlah peserta banyak sekali dan lapisannya juga semakin tebal, jika kita harus melewati berlapis-lapis. Nanti belum tentu juga. Kita kualifikasi ketiga kan ada lagi saringan berikutnya. Jadi, yang tadi juga saya menjengung Pak Marji, seandainya pemain kita terus berkomunikasi, berbicara, saling mengenal, pas makan tidak pemain yang berbahasa Belanda-Belanda saja, Inggris-Inggris saja, Indonesia-Indonesia saja. Kalau itu di-blend dengan cepat, itu kebiasaan itu muncul di lapangan dan bahasa sepak bola itu akan memudahkan mereka. Meskipun bahasa Mesli mereka, bahasa Ibu mereka itu berbeda-beda. Oke. Pak Marji, kemarin kita lihat ada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, juga ikut meninjau saat latihan, lihat lapangan juga. Ada arahan nggak sih dari Ketum kepada anak-anak? Atau bahkan menyeroti juga soal kondisi lapangan kita, Pak Marji? Ya, ya. Jadi Pak Ketua Umum tidak hanya kemarin saja, beberapa kali juga bergabung dengan kami ketika anak-anak makan. Kemarin beliau datang, tanpa memberitahu juga langsung datang, bergabung dengan para pemain. Nah, itu adalah bagian daripada tadi yang menjadi PR kita. Supaya anak-anak terbangun kemistri yang lebih kuat lagi. Dengan dorongan-dorongan dari mana-mana, supaya dijadikan satu gitu. Ketika kemistri itu terbangun, dimana saja, maka akan enak gitu. Tadi seperti Bung Wesley sampaikan, kita juga sudah buat aturan di ruang makan, ataupun di mana selalu, oh ini satu meja, itu bukan hanya pemain keturunan saja. Tetapi ini selalu kita buat mix, sehingga anak-anak itu cepat berbicara, cepat mengenal, dan mereka cepat-cepat bisa menyatu di hatinya. Karena itu sebenarnya poin penting, karena itu poin penting. Oke, terima kasih Pak Sumarji, Manager Timnas, dan juga Bung Wesley Huta Galung, Pengamat Sepak Bola, telah bergabung di Kopas Petang. Kita doakan yang terbaik untuk Timnas, menang insya Allah malam nanti. Terima kasih, Bung Wesley. Amin. Terima kasih, Bung Wesley.